Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan murah rezeki ya guys. Oke kali ini, kita akan menebak sifat dan karakter orang. Nah untuk hari ini, kita tebak seseorang yang bernama Raya. Ingat ini bersifat tebak-tebakan, ya bisa benar bisa salah. Nah untuk kalian yang bernama Lisa, harus tonton sampai habis, dan boleh banget untuk di-share ke besti, teman ataupun keluarga. Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya, let's go. Menurut Darussalam Channel, nama Raya, dengan pesonanya yang sederhana, namun memikat, menyimpan makna yang beragam dan menarik untuk ditelusuri. Dalam berbagai budaya dan bahasa, nama ini memiliki interpretasi dan sejarah yang unik. Mari kita selami lebih dalam arti nama Raya. Menjelajahi berbagai aspeknya, dan membuka gerbang makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Darussalam Channel, asal usul nama Raya, dalam berbagai bahasa mulai dari. Bahasa Latin, Raya berasal dari bahasa Latin Regina yang berarti ratu, atau ratu yang memerintah, nama ini memiliki sejarah panjang, dan terhormat, dikaitkan dengan para pemimpin wanita yang kuat dan inspiratif dalam sejarah Romawi. Bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani, Raya adalah nama Titan Raya, Dewi Kesuburan, Tibuan, dan Bumi. Sosok Raya digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan pelindung, melambangkan kekuatan alam dan siklus kehidupan. Bahasa Hindi, di India, Raya adalah variasi dari nama Rani yang berarti ratu, atau wanita yang berkuasa. Nama ini populer di kalangan Hindu dan mencerminkan nilai-nilai budaya yang menekankan kekuatan dan kepemimpinan wanita. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab, Raya dapat diartikan sebagai pemberi, dermawan, atau yang murah hati. Makna ini mencerminkan sifat positif dan kemurahan hati yang diharapkan dimiliki oleh seseorang dengan nama tersebut. Raya sering dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Makna ratu dalam berbagai bahasa mencerminkan sifat ini, menunjukkan bahwa Raya memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan cakep. Nama Raya juga melambangkan kekuatan feminin yang positif seperti kasih sayang, kesuburan, dan tibuan. Raya digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih dan pelindung, mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam diri seorang wanita. Setelah mengenal arti nama Raya, Duk mengenal sisi positifnya dari Raya. Menurut Darussalam Channel, Raya adalah individu yang dikaruniai ambisi, yang membara, menuntun Raya menuju puncak kesuksesan. Talenta Raya bagaikan berlian yang berkilau, memancarkan potensi luar biasa yang siap di asah. Tantangan demi tantangan Raya lalungi dengan gagah berani. Menempa diri menjadi pribadi yang tangguh dan penuh prestasi. Kehidupan pribadi Raya pun tak luput dari sentuhan kesuksesan, Raya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan orang-orang terkasih, kehangatan, dan kasih sayang menjadi pilar utama dalam kehidupan Raya. Namun, dibalik semua pencapaian gemilang ini, Raya tak pernah lupa untuk melajar dari setiap kesulitan yang datang menerjang. Setiap perintangan yang dihadapi menjadi guru terbaik, menempa Raya menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan tangguh. Setelah mengenal positif, yukulik lagi sisi negatif dari Raya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, Raya yang ambisius juga memiliki beberapa sisi negatif yang perlu diwaspada, berikut beberapa potensi kelemahan dan tantangan yang dapat dihadapi. Satu, ketidakseimbangan dalam hidup. Fokus berlebihan pada ambisi dapat menggeser prioritas lain dalam hidup, seperti hubungan sosial, kesehatan, dan waktu luang. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan ketegangan dalam hidup. Contoh, mengabaikan waktu bersama keluarga dan teman demi mengejar target pekerjaan. Dua, kesulitan bersosialisasi. Sifat ambisius, perfeksionis, dan idealis dapat membuat orang ambisius sulit bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh, sulit menjalin pertemanan karena standar yang tinggi terhadap orang lain. Tiga, ketidakpuasan dan kekecewaan. Standar yang tinggi dan ambisi yang besar dapat membuat orang ambisius mudah kecewa ketika tidak mencapai tujuannya. Hal ini dapat memicu stres, frustrasi, dan perasaan tidak puas. Contoh, merasa kecewa dan frustrasi ketika gagal dalam mengerjakan sesuatu dan merasa itu suatu hal yang sangat besar. Empat, sikap keras dan kurang sabar. Orang ambisius mungkin memiliki sikap yang keras dan kurang sabar terhadap orang lain yang tidak memiliki ambisi yang sama atau yang tidak dapat mengikuti retun mereka. Contoh, mudah marah dan frustrasi ketika bekerja sama dengan orang yang dianggap kurang kompeten. Lima, manipulasi dan persaingan tidak sehat. Dalam beberapa kasus, ambisi yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk menggunakan cara-cara yang tidak etes seperti manipulasi dan persaingan tidak sehat untuk mencapai tujuannya. Contoh, menjatuhkan rekan kerja untuk mendapatkan promosi. Ambisi adalah sifat yang positif, tetapi penting untuk menyadari dan mengelola sisi negatifnya agar tidak menghambat kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan menyeimbangkan ambisi dengan aspek lain dalam hidup, mengembangkan kesabaran, dan membangun hubungan yang sehat. Orang ambisius dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan cara mengelola ambisi yang berbeda. Tidak semua orang ambisius akan mengalami semua sisi negatif yang disebutkan di atas. Setelah mengenal positif dan negatif, mari kirama suksesi percintaan. Menurut Darussalam Channel, reya orang dengan sifat ambisius, seperti reya, memiliki karakteristik yang unik dalam percintaan. Ambisi reya seringkali terbawa dalam hubungan percintaan, menghasilkan gairah dan intensitas yang tinggi. Mereka tidak ragu untuk mengejar pasangan yang mereka inginkan dan menunjukkan cintanya dengan penuh semangat. Ketika mereka berkomitmen pada suatu hubungan, mereka akan memberikan dedikasi dan kesetiaan yang tinggi. Mereka akan berusaha keras untuk menjaga dan mengembangkan hubungannya. Catatan Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, hal ini dapat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan percintaan. Tidak ada satu cara yang pasti untuk menjalin hubungan yang sukses dengan orang ambisius, hal terpenting adalah komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung. Setelah mengenal positif-negatif dan percintaan Lisa Yuk cari tahu pekerjaan niek mungkin cocok untuk Raya. Ini ada lima pekerjaan yang mungkin cocok dengan Raya. Satu, pengusaha. Kecocokan. Memiliki ambisi tinggi untuk mencapai kesuksesan. Memiliki talenta dan mampu melewati rintangan. Memiliki energi yang besar untuk bekerja keras. Contoh pekerjaan. Pemilik startup. CEO perusahaan investor. Dua, pemimpin atau manajer. Kecocokan. Memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Memiliki talenta dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Memiliki etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah. Contoh pekerjaan. Manager perusahaan. Direktur. Politisi. Tiga, konsultan penasihat. Kecocokan. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang tertentu. Memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Contoh pekerjaan. Konsultan bisnis. Penasihat hukum. Penasihat hukum. Psikolog. Empat, penjual salesperson. Kecocokan. Memiliki ambisi tinggi untuk mencapai target penjualan. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan persuasif. Memiliki energi yang besar dan pantang menyerah. Contoh pekerjaan. Seles Representa TV. Account Manager. Marketing Manager. Lima, pelaku seni kreatif. Kecocokan. Memiliki talenta dan pasion di bidang seni dan kreatif. Memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif dan auto-OFT HBIXDOT. Memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Contoh pekerjaan. Seniman desain rev musisi. Catatan. Daftar pekerjaan di atas tidak lengkap. Masih banyak pekerjaan lain yang mungkin cocok untuk orang ambisius. Penting untuk melakukan riset lebih lanjut tentang pekerjaan yang Anda minati sebelum memutuskan untuk menekuninya. Selalu pertimbangkan faktor-faktor seperti gaji, peluang kerja, dan gaya hidup saat memilih pekerjaan. Oke guys, sepertinya cukup sekian aja ya pembahasan sirea ini. Nah, perlu kalian ingat ya guys. Ini tebak-tebakan. Bisa benar bisa salah ya. Jangan marah kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan kalian ya. Dan jangan juga baper kalau baper ya makan. Hehehe, jadi lapar nih. Kalau banyak benernya, alhamdulillah semoga tebakan yang benar jadi doa ya. Dan jadi petunjuk untuk kalian. Kalau ada yang salah itu hal yang wajar banget namanya juga main tebak-tebakan. Nah, sekarang coba kalian tulis di kolom komentar seberapa banyak betulnya dan salahnya hehehe. Nah, untuk selanjutnya, kita bahas nama siapa lagi hayo. Kalian ada ide gak? Kalau ada komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton seluruh video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Adios. Terima kasih sudah menonton!